Meriksa barang bukti yang jelas, kemudian juga saksi-saksi yang kita minta untuk keterangan memperjelas kasus yang ada. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Jadi untuk BW dan P datang ke Polres Jakarta Selatan memenuhi undangan dan kralifikasi tentang laporan polisi yang dibuat oleh saudara kita P. Kemudian dari itu penyidik juga meminta keterangan tentang apa yang dilaporkan oleh korban. Kalau boleh tahu tadi nanti sempat mengatakan, bilang itu berapa pertanyaan? Pertanyaan yang diajukan ada 30. Jadi satu dengan BW, kemudian juga satu dengan P. Jadi dua-duanya datang, kemudian diminta keterangan oleh penyidik. P itu mungkin boleh dijelaskan, ini berbeda dari sahabat polisi kan ya? Iya, berbeda. Jadi ini laporan yang ketiga. Jadi yang ketiga, yang kedua sudah selesai atau memang sudah diproses, kemudian ini masih diproses. Setelah laporan polisi dibuat, kemudian kita sesuai dengan SOP, proses dilaksanakan, meriksa barang bukti yang jelas, kemudian juga saksi-saksi yang kita minta untuk keterangan memperjelas kasus yang ada. Untuk dalam laporan ini sendiri apa mungkin yang disakakan? Ya, yang disakakan tetap itu dengan Undang-Undang ITE, kemudian juga ditambah dengan Undang-Undang 220, KUHP. Statusnya mungkin Mbak Im dan Paula sendiri? Ya, untuk sementara ini jadi saksi telapor. Masih saksi telapor. Untuk laporan yang lainnya ke Mbak Im, bagaimana prosesnya? Ya, yang lain masih berproses, karena memang belum keluar untuk surat perintah pemberhentian penyidikan. Ini kasus yang premo polisi ya Pak? Ya, betul. Jadi ketiga, laporan yang dibuat di Polis Jakarta Selatan masih berproses. Sebelum ada pencabutan? Untuk pencabutan laporan polisi sudah dicabut, namun belum ada untuk pemberhentian penyidikan itu. Jadi kita tidak bisa memberhentikan suatu kasus jika memang laporan polisi itu belum di SP3. Berarti untuk dua laporan lainnya itu masih dalam penyidikan, walaupun sudah dicabut? Ya, betul. Apa yang menyebabkan mungkin surat perintah yang menyebabkan? Ya, jadi itu kita diproses oleh penyidik. Ya, jadi itu semua harus ada sarat-saratnya. Yang jelas itu memang masih diproses oleh penyidik. Boleh penegasan lagi, berarti sekarang Mbak Imini dilaporin dari tiga laporan ya Pak? Ya, betul. Tiga laporan, kemudian yang satu, tadi undangan yang kemarin. Namun demikian, baru bisa hadir hari ini. Untuk laporan sahabat polisi sendiri kan udah naik sidikan, sudah ada mungkin peningkatan status sebagai pusatnya? Ya, jadi kemarin setelah dilakukan proses, kemudian juga dari sahabat polisi juga ingin mencabut, namun demikian tetap kita proses. Sampai dengan surat perintah penyidikannya keluar, ya pemberhentian, surat penyidikan, pemberhentian RK SP3. Sahabat polisi sudah mengajukan pencabutan laporan juga? Ya, untuk sementara ini lagi diproses.